Siapa dari kamu yang sudah berjualan di Sopi, namun belum memiliki trafik yang tinggi? Minggu mencari solusinya? Mungkin salah satu faktornya ada di cara upload produk yang kamu lakukan tidak menarik. Sehingga calon customer enggan untuk melihat produkmu bahkan mengunjungi toko Sopimu. Nih, aku bakal bahas untuk produk mana yang lebih berpotensi mendapatkan trafik tinggi. Aku bakal ngerahin teman-teman untuk meriset dan membandingkan dua produk dari seller yang berbeda. Yaudah, daripada lama-lama, mari kita bahas aja sekarang. Aku akan membandingkan dua sampel produk yang sudah di-upload oleh seller yang berbeda. Untuk contoh yang pertama, kita ambil produk yang ini dengan judul sepatu sneaker pria KSU KZR 378. Yuk, mari kita review. Menurutku, untuk produk yang pertama ini, dari cara optimasi produknya kurang menarik. Kenapa? Karena untuk alasan yang pertama, menurut aku produk yang di-upload ini dari judul pun sangat singkat dan tidak efisien. Untuk judul produk itu harus memiliki kata-kata yang unik agar masuk ke dalam algoritma Sopi. Dan untuk alasan yang kedua, desain foto produk yang di-upload tidak menarik. Kenapa? Karena untuk foto produk tersebut tidak di-edit terlebih dahulu. Oh iya, aku mau informasiin untuk foto produk diusahakan harus melampirkan video produknya sehingga calon customer bisa melihat real pick dari produk tersebut. Usahakan untuk melampirkan size chart agar customer tidak kesulitan dalam menentukan ukuran yang akan mereka beli. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan foto-foto testimoni dari customer. Untuk alasan yang ketiga, deskripsi pada produk tersebut terlalu singkat dan tidak diberi pemanis kata-kata produk. Sehingga calon customer enggan untuk membaca deskripsi produk. Nah, untuk contoh yang kedua ini, dengan judul produk sepatu sneaker plia original local brand branding tali kasual sporty kulit suede biru navy happening. Aku bisa bilang jika seller yang mengupload produk tersebut paling terniat banget. Kenapa? Karena untuk alasan yang pertama, jika dilihat dari optimasi judul tersebut, akan berpotensi mendapatkan trafik yang sangat tinggi. Karena itu tadi, seller tersebut memasukkan kata-kata unik yang nantinya masuk ke dalam algoritma Sopi. Lalu, untuk alasan yang kedua, foto produk yang di-upload oleh seller sangat memanjakan mata. Kenapa? Karena untuk foto produk yang seller upload, melampirkan video produk, foto-foto yang sudah diedit, melampirkan search chart, hingga melampirkan testimoni dari customer-nya. Sehingga, jika kamu melakukan hal ini, akan mendatangkan trafik yang tinggi, karena untuk produk yang kamu upload itu berbeda dari yang lain, seakan-akan toko milikmu itu merupakan toko official store. Sedangkan, untuk alasan yang ketiga, dilihat dari deskripsi. Aku lihat untuk deskripsi yang seller upload itu terbaik banget. Kenapa? Karena di sana ada kata-kata pembuka yang ditata dengan baik, Sampai detail produk yang dicantumkan pun sangat rapi, sehingga calon customer akan mudah membaca deskripsinya. Nah, setelah membandingkan dua produk tersebut, kamu mau memilih menjadi seller yang mana? Berjuang di awal untuk optimasi agar memiliki trafik tinggi atau upload produk seadanya saja? Yuk, pikirkan dari sekarang. Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa saja. Terima kasih telah menonton!